Mekan-mekan itu jauh mesin dasar Di taman safari, aku keliling Lihat binatang-binatang yang dibebasin gitu Mereka berkeliaran di jalan-jalan Terus kita bisa ngasih makanan langsung ke mereka Emangnya enggak takut kan Nia, ngasih makanan langsung gitu? Nia, Adel tanya, binatangnya gigit gak? Enggak, Adel, Cup, binatangnya enggak gigit kok Emang makanannya apa aja? Makanannya sayuran sama buah-buahan biasanya, Pli Kecuali di tempat singa dan harimau ya Hih, serem, Kak Singa sama harimau kan binatang buas Nanti bisa diterkam kita, Kak Ya enggak lah, Cup Kan kita dilarang buka jendela atau pintu mobil Oh gitu, Kak Tapi ya enggak kalah seru Di sana aku juga nonton atraksi aneka satwa loh Satwa apa aja, Kak? Ada anjing pudel, ada burung, lumba-lumba, anjing laut Pokoknya banyak deh Kayak nonton sirkus Sirkus kayak yang di TV gitu, Nia Iya, Kipli, seru Wah, Ucup jadi kepengen deh ke taman safari Pasti bapak gak punya cukup uang untuk bisa ke sana Iya, Adel, iya Nanti kita bilang sama ayah Adel mau lihat pertunjukan satwa di taman safari Oh, Adel mau ajak Kak Ucup juga Adel, lihat deh Itu Bang Sopo lagi ngapain tuh, Adel Eh Então Oh Kipri Kipri 出来 Sampai Kipri 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 Assalamualaikum Bang Sopo, Waalaikumsalam Adit, Dennis, Waalaikumsalam juga Adele. Wah Blank hebat, bisa tebak tangan ya Bang Sopo. Blank emang pinter Dit, nurut sama Bang Sopo. Bang Sopo jadi kayak pelatih satwa. Pelatih satwa opo tadi, Dennis. Adit, tenang Den. Iya Bang, tadi kita lihat Blank loncat-loncat ngikutin tangan Bang Sopo. Hehehe, Ulauang Sopo ini kan sering ngasih makan si Blank. Justru dengan seringnya Bang Sopo ngasih makan binatang yang ada di sini, mereka jadi nurut sama Bang Sopo, iya kan Blank? Hele, mentang-mentang aku nggak pernah ngasih makan kamu, terus kamu sekarang jutek sama aku. Tapi nggak cuma Blank yang nurut sama Bang Sopo, burung juga, ayam juga. Iya Adele, itu tokek. Sampai keluar dari tempat mumpetnya. Biar kata binatang, kalau kita baik dan kita rawat dengan tulus, mereka bisa nurut apa yang kita mau. Nih, kayak burung kakak tua Nenek. Kagak cuma pinter ngomong, tapi juga bisa berhitung. Adel mau belajar berhitung sama kakak tua? Boleh aja, Adele. Sekalian kita tes deh ya, kakak tuanya beneran bisa berhitung apa kagak. Tapi lebih seru lagi, kalau kita bikin pertunjukan satu aja Pak Haji, kayak di Taman Safari. Iya, Adele. Ucup sama Kiple bisa sekalian nonton, jadinya kan nggak perlu jauh-jauh lagi ke Taman Safari. Setuju. Hehehe, lawang gini-gini lah, Bang Jarwo tuh dulu pernah jadi pawang binatang wabah aja. Ente yakin, Wak? Iya Bang Haji, nanti Bang Haji lihat aja ya. Ayo, ayo, belang, ayo, loncat yang tinggi. r использuaa…. Hmmmm hmm, pagapai ini Boss…. Tshh wais Gak usah, aku bisa kok. Ayo, Tylen. Loncak, eh. Nanti tak kasih karasin yang lebih enak nanti lho. Ayo..eh…. Hmmhmmm Ehhhh Chagsan Ahahahahaha Aduhhhhh Astaga Aneh bilang juga Ape, Wok. Ape-ape kalau belum yakin, jangan ente lakuin. Terus atraksinya gimana, Pak Haji? Tenang-tenang, ente bisa kan, Sopo? Terus atraksinya gimana, Pak Haji? Lucu banget. Heideh, gitu aja, opadah seneng. Pertunjukan selanjutnya adalah belajar berhitung bersama kakak tua. Nah anak-anak, sekarang siapa yang mau ngasih soal ke kakak tua? Jajah-jajah. Kata Adel, satu ditambah dua, Pak Haji. Nah kakak tua ini bakal jawab dengan anggukan kepalanya. Sekarang kalian hitung rame-rame ya. Ayo kita mulai. Elah, mana bisa? Satu, dua, tiga. Wah bener. Lah kok bisa juga ya burungnya? Nah terbukti kan, binatang kalau kita latih bisa jadi pintar. Makanya, sama binatang juga kita kudu baik. Ayo berani jangan berhenti kita bayi mimpi. Semua tantanya menjadi ringan. Kadang persahabatan, hebatnya persahabatan. Oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.